Biasa jadi ada salah satu aktor ya, tapi juga kecapean juga, bukan kecapean sih, dia sebetulnya enggak sadar ya bahwa dia lagi hamil. Mampu bermain di Olimpiade, bisa bermain dengan level yang lebih tinggi lagi. Karena Olimpiade, sayangnya kan bukan main-main, sayangnya juga negara-negara yang memang perolakan dari tiap-tiap region. Kalau misalkan di tahun 2004, ada rencana punya ngomongan? Apa? Ada rencana punya ngomongan? Katanya Sionaga ya, Sionaga kan bagus ya untuk punya anak ya. Cuma hitungannya dari sekarang gue 5, 6 bulan dong saya. Enggak bisa sih. Prematur lagi dong saya ntar, kalau 6 bulan. L aja 7 bulan kan. Kalau untuk sementara sih belum. Karena kemarin disisakan sempurna guguran. Tapi ya kita melakukan itu secara organik. Memang enggak ada program, tidak ada KAB lagi. Jadi ya senatural aja kalau memang Allah mengizinkan untuk kita segera memiliki ngomongan ya Alhamdulillah. Tapi kalau memang belum, ya udah kita jalin aja. Bang B, maaf mungkin tentang guguran kemarin. Apakah ada yang harus dikecapaian dengan dokter ini? Biasa jadi ada salah satu nampar ya itu. Tapi juga kecapean juga. Bukan kecapean sih. Dia sebetulnya enggak sadar ya bahwa dia lagi habis. Tahunya tuh pas lagi udah keluar aja. Udah keluar. Setelah kita cek ke dokter. Ternyata memang pembuhannya harus keluar. Lebih dini. Tapi memang trimester pertama itu memang lagi renta-rentanya. Jadi ya. Kedepannya kalau memang sudah ada mulai tanda-tanda. Sudah mulai ada kelihatan. Indikasi bahwa Lesti Amil pasti kita akan lebih power lah. Tapi kalau juga kecapean sih. Sebetulnya enggak terlalu sih kemarin. Apalagi kan kemarin kita belum sempat stripping ya. Bang B juga jawabnya makin padat di dunia acting. Alhamdulillah. Tapi sebetulnya ini hanya sebagai penanda comeback-nya saya aja di dunia acting. Di dunia, ya dunia acting ya khususnya. Dan saya memang enggak, kita udah sepakat ya sama istri. Kita enggak mau panjang di series. Kita memang sengaja ngambil package. Karena masih banyak hal-hal yang ingin kita lakukan di luar stripping. Karena memang stripping itu kan menyita waktu gitu. Jadi saya, yah ngejarnya tuh ngejar, istilahnya tuh ngejar cuannya tuh bukan di stripping lah gitu. Saya hanya sekedar untuk berkarya. Karena kita, sektor utama kita kan, sektor utama mata pencarian kita kan sebetulnya bukan di layar kaca. Tapi jadi beban juga ngasih bang. Karena kan pengemar juga kan ngelihat di layar kaca. Ya justru. Justru kalau saya terus ring terpada bosen. Jadi memang kita sengaja, udah kita paket aja. Jika udah selesai, ya mudah-mudahan fans bisa rindu lagi lah dengan penampilan kita. Tau kan enggak harus setiap hari juga berada di TV kan. Oke. Oke. Thank you. Cukup. Cukup. Lagi? Lagi dong. Ini gak ke Asila? Belum diunang ya? Belum. Launching. Iya launching. Gak ada lagu baru. Iya ntar ya coba ya. Lagu baru dari Asila. Oh iya, Asila itu ya. Iya. Cukup. Thank you, thank you. Thank you.